Jalan Raya Indarung Kota Padang Ini adalah akses Menuju Kota Padang Dari Kota Solok Nah ini adalah jalan yang pertama kali Kalian ketemui Kalau tidak masuk ke Kota Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang Motovlog Sumatera Barat Padahal Motovlog yang menyajikan konten-konten Seputaran Sumatera Barat Nah ada fenomenal yang aneh ya Yang sangat saya rasakan Sehari-hari Kalau sudah berada di Lubuk Begalung ini Ya ininya ini Kemacetan yang panjang Kalau enak menuju hampir dekat Ke Simpang Bypass Kota Padang Entah kenapa Disini selalu langganan Apa ya Banjir lagi Langganan macet Yang menjadi kasihannya Ya intinya Kendaraan-kendaraan dengan prioritas tinggi ya Seperti ambulan Pegawai apa Pejabat-pejabat Atau tamu-tamu negara Yang tidak masuk ke Kota Padang Melalui Jalur ini Memang Dibanding dengan kemacetan Jakarta Si memang gak jauh ya Kalau di kemacetan di Kota Padang ini Ya seperti ini aja Masih Biasanya terkendara Dengan lampu merah Adanya Mobil rusak Atau adanya Pesta-pesta yang Mengambil jalan Bahu jalan ya Menjadikan Jalan semakin sempit Dibandingkan Ini masih bisa jalan gitu Kalau di Jakarta kan Kalau macet udah lama gitu Nah Kemacetan yang disini Entah kenapa Lebih luar biasa ya Dibandingkan dengan kemacetan Di tempat lain Bahkan ini Sangat Apa ya namanya ya Hampir menjadi rutinitas Nah Kalau ingin menghindari kemacetan Kalian bisa melatih simpang ini Atau Untuk yang Kedaran sekalah prioritas Bisa mengambil Jalur kanan Dengan Syarat itu Adanya pengawalan ya Karena itu sudah melawan arus Hampir rata-rata kemarin Saya sudah mencoba Beberapa ekskort ya Ambulan yang Tidak masuk ke kota Padang Saya mengarahkan ke jalur Kanan ini Dan Kemacetan Di bypass ini Biasanya Ditulari oleh Karena Banyaknya Kendaraan dari Daerah lain yang masuk ya Terutama itu Di Akhir weekend Atau ada acara-acara Penting Seperti Wisudaan Atau Wicara Apa Acara-acara konser Atau apapun Di kota Padang Karena Magnetnya Kota Padang Di Sumatera Barat Masih sangat terasa Dan hampir Beberapa Event-event Selalu diadakan Di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini Dan juga Kemacetan ini Diperparah dengan Modanya Mobil-mobil Seperti ini ya Mobil-mobil besar Truk besar Yang masuk Kedalam Kota Karena memang Ini adalah Jalur Satu-satunya Untuk masuk Kedalam kota Karena Dari Sisi lain Kita hanya bisa Mengambil sisi Jalan ke Bukit Tinggi Dan untuk Ngambil jalur ini Memang ya Ingin Pinter-pinternya Kita seperti ini Mengambil Bahu jalan Kalau motor Si oke lah ya Masih bisa Slip Kesana Slip sini ya Tetapi Kalau udah Mobil Nah bisa Dilihat Ini adanya Kemacetan Karena Lampu Perahnya Tidak ada ya Tidak hidup Nah arti kata Siapa yang menang Dia akan Duluan Nah disini Untuk adanya Pak Ogah Disini ya Mengatur Untuknya ada Pak Ogah Dan saya tidak melihat Adanya Sorry ya Tidak ada Petugas Kepolisian Nah kita akan Mencoba Menyusuri Sisi sebelah Seberangnya ya Kita akan Masuk lagi Kemacetan ini Bagaimana Sisi dari Daerah Teluk Bayur Nah disini Adalah melalui Jalur Teluk Bayur Teluk Bayur Kota Padang Dan ini Ada Fabrik Karet Fabrik Karet Mentahan Karet Dan juga Fabrik Minyak Minyak Sawit Nah ini Nah memang Simpang Blueback Sebagai Salah satu Tempat Akses Satu-satunya Pertemuan ya Antara Lintas Barat Nah disini Lintas Barat Melalui Mukbangkulu Mukomuko Bertemu Langsung Di Simpang Blueback Bertemu Dengan Lintas Tengah Jalur Jakarta Jambi Menjadikan Kepadatan Tersendiri Di Simpang Tersebut Nah ini Seharusnya Menjadi Sebuah Perhatian Bagi Pemerintahan Provinsi Atau Kota Karena Di Simpang Blueback Tadi Memang Sangat Macet Sekali Apalagi Sudah Hujan Apalagi Seperti Tadi Jalurnya Lampu Merahnya Mati Akan Menjadikan Itu Suasana Jalan Makin Klaudit Dan Makin Macet Tetapi Kemacetan Disana Biasanya Sih Di Jam-jam Tertentu Di Jam-jam Tertentu Dan Di Hari-hari Tertentu Aja Misalnya Itu Di Jam Pulang Dan Masuk Kantor Jam Tujuh Sampai Jam Delapan Antara Jam Lima Sampai Jam Tujuh Sore Dan Juga Di Hari-hari Weekend Antara Jumat Sampai Tetapi Kalau Di Jam-jam Terbiasa Sudah Tidak Apa-apa Nah Mungkin Ya Ketidak Seriusan Pemerintah Seperti Itu Macetnya Tidak Konstan Maksudnya Tidak Konstan Tidak Tiap Hari Tidak Tiap Jam Ya Tapi Ini Sudah Terlalu Berlebih Mungkin Solusinya Memerlakukan Jam-jam Tertentu Terhadap Bus-bus Besar Ini Bus-bus Besar Ini Tidak Boleh Masuk Sekitar Jam Sekian Sekian Nah Tetapi Memang Sudah Direalisasikan Tetapi Banyak Juga Yang Membandel Oke Sampai Disini Dulu Motovlog Sumatera Barat Pamit Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Itulah Tadi Penampakan Tentang Kemacetan Yang Ada Di Simpang Lubek Ya Memang Itulah Kemacetan Yang Luar Biasa Di Kota Padang Oke Sampai Jumpa Sampai Yang Bagi Yang Baru Ketemu Channel Ini Mohon Di Like Share Dan Subscribe Bantu Saya Mengembangkan Channel Ini Agar Channel Lebih Berkembang Di Waktu Selanjutnya Sampai Jumpa Dari Kawasan Bypass Lubek Kota Padang Saya Motul Lekom See you Sampai